Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Gania Kitchen Jangan lupa ya Untuk klik tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Jadi saya penasaran banget Sama roti korea yang viral ini Akhirnya Saya mau coba bikin sendiri Dengan bahan yang ada di rumah Bahan seadanya Untuk cream cheese nya juga saya bikin sendiri ya Soalnya di tempat saya Susah banget cari cream cheese Jadi saya bikin sendiri Jadi kalian kalau ingin tahu resep selengkapnya Ikutin terus ya Videonya sampai habis Kita persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya Untuk bahan-bahan selengkapnya bisa langsung cek di deskripsi ya Pertama-tama kita siapkan rotinya terlebih dahulu Kemudian kita potong menjadi 6-8 bagian seperti ini Jadi kita potongnya seperti ini ya guys Jadi untuk rotinya sendiri saya bikin sendiri ya Jadi kalian yang ingin tahu resepnya untuk roti burger ini Kalian bisa langsung klik di atas ya Kemudian kita lanjut dengan Bikin isian dari rotinya tersebut ya Kita masukkan 200 gram cream cheese Lalu tambahkan 4 sendok gula pasir Dan tambahkan 2 sendok susu cair Lalu kita mixer ya Untuk adonan cream cheese-nya ini Mixer sampai benar-benar lembut ya Hingga gulanya itu udah larut Tuh seperti ini ya guys Jadi harus benar-benar lembut Kemudian siapkan piping bag Dan masukkan adonan cream cheese ke dalam piping bag Biar kalau kita isi dengan Proteinnya tersebut agar gampang ya guys Biar enggak bleber kemana-mana Kemudian kita isi semua bagian Dengan cream cheese seperti ini ya Terima kasih telah menonton Selanjutnya kita langsung bikin Untuk adonan celupanya Kita siapkan 300 gram mentega cair Kemudian tambahkan 20 gram Bawang putih cincang 1 sendok makan oregano 1 seperempat 1 seperempat guys Sendok teh merica bubuk 100 ml susu cair Dan tambahkan juga 1 butir telur Kemudian kita kocok-kocok Atau kita aduk-aduk Sampai benar-benar adonan tercampur rata ya guys Tambahkan juga 1 sendok teh Susu kental manis Kemudian masukkan roti yang sudah kita isi cream cheese tadi ya guys Dan kita celupin seperti ini Dan kemudian ratakan ya Untuk celupanya Biar merasuk ke dalam roti-rotinya Kemudian kita oven ya Selama 10-15 menit Tergantung oven masing-masing Tuh Ini yang sudah kita oven tadi ya guys Selama 15 menit Tuh Di luarnya itu garing banget guys Dan di dalamnya itu Lembut banget Benar-benar lembut guys Dan roti ini tuh Nggak bikin enak banget guys Beneran ini tuh enak Jadi kalian harus coba bikin ini Tuh Enak guys Rasanya itu enak guys Itu kombinasi dari rasa asin Gorim manis Dari cream cheese nya itu ya Ini bener-bener mantep Paul guys Oke guys Gitu aja ya video kali ini Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Jangan lupa ya Untuk klik tombol subscribe Like, share, and comment Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax